Intro Yang akan saya tanyakan begini Buya Selama 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya terkenal luka bakar Saya itu luka bakar yang teramat parah sampai tidur makan semua dirawat oleh anak dan suami Tapi saya berjuang dan berdoa kepada Allah, minta kekuatan, semoga saya diberikan kesembuhan Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan dan saya dapat hadir di majlis yang mulia ini Tapi setelah saya terkenal luka bakar, saya membayangkan betapa sakitnya kebakar Saya membayangkan ini baru panasnya api dunia Apalagi panasnya api akhirat Jadi setelah itu saya takut kepada sebuah kematian Sehari-hari saya berpikir apa yang saya lakukan itu saya takut akan mati Karena saya belum punya persiapan Yang saya tanyakan apakah rasa takut ini merupakan sebuah penyakit Kalau seandainya sebuah penyakit bagaimana solusinya Betul, rasa takut mati seperti ibu sebutkan itu penyakit 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 mental Cuma itu takut mati Yang dihimbau adalah dia mengingat mati Yang kita perlu pikirkan adalah mengingat kematian Apa yang terjadi setelah kehidupan nanti Kalau ingat mati akhirnya Orang berpikir, mati, mati Bukan Itu was-was Takut mati Sebab Kalau orang takut kematian Takut kematian Maksud bicara tentang kematian Berpikir tentang kematian Hidupnya itu paling enak Nggak akan merasa takut Karena ngerti Kalau saya senyum kepada suamiku Akan ada pahala Baik sama anakku Enak terus Tapi orang yang takut mati Mati Mau ini, takut mati Nah ini, ini penyakit itu Itu ada iblisnya Ada wanafsunya Ada was-wasnya Tapi orang yang disebut nabi Bahwasanya Orang yang paling cerdas selalu mengingat kematian Itu adalah Mengingat apa yang aku dapat setelah kehidupan nanti Dan itu mendorong dia Untuk lihat sama tetangga baik Nggak akan dia ngambil yang harum Nebar, senyum, menolong orang Makanya orang yang selalu ingat kematian Hidupnya paling enak Makanya ada orang yang katanya ingat mati Oh itu awas-was Itu penyakit mental Harus datang ke psikolog Agar dibenahi, diobati Ustadz pun nggak bisa benahi itu Banyak bertinggir daripada Allah Itu bahaya Jadi Kalau orang mengingat kematian Yang dia maksud oleh nabi Adalah semakin indah Ketemu Tetangga Ingat kematian Kalau aku tidak baik Nabi pernah berpesan Aku harus baik dengan tetanggaku Dia mudah membantu tetangganya Ah Ngelihat yang harum Ingat kematian Dirubah menjadi yang baik Itu yang dimaksud Mengingat kematian Yang diharap adalah Yang menjadikan Kita semakin berbuat baik Di dunia ini Takut mati Takut mati Mau gini takut mati Takut mati Takut mati Kalau takut mati Matilah Biar tidak mati lagi Kan gitu Memang begitu keidahnya Kalau orang takut mati Matilah Biar tidak mati lagi Nah nggak begitu Jadi mati bisa datang Sewaktu-waktu Semoga panjang umur Teribu yang soleha Jadi panjang umur Semuanya Jadi yang dimaksud Takut mati Jangan salah Sebab takut mati Dibayangin apa Geluntung Di dalam tengah Ya Allah mati Anakku gimana Amin Itu Aku akan mati Maka dari itu Aku tidak tahu Berapa menit lagi Aku akan hidup Berapa jam lagi Berapa tahun lagi Maka aku tidak boleh Melakukan itu Itu dosa Itu Sehingga pastikan Orang yang mengingit kematian Selalu ingat kematian Hidupnya enak Mau dendam Nggak bisa dia Mau benci Ntar dulu nih Bikin aku susah ini Makanya Orang yang selalu ingat kematian Hidupnya enak Bahagia di dunia Sebelum di akhirat Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Sampai jumpa